Intro Kawasan Kabupaten Majalengka tidak hanya menjadi destinasi wisata para wisatawan saat libur lebaran atau idul fitri tiba. Pengunjung juga akan disuguhkan dengan banyaknya kuliner yang dijajakan oleh para pedagang di lokasi objek wisata. Salah satunya adalah Opak Beca, di mana beberapa kuliner asli khas desa Bantaragung kecamatan Sindang Wangi Majalengka memang sengaja dipajang di salah satu tempat para wisatawan bersuah foto di objek wisata Curug Cipete. Di antaranya kacang, raginang, keripik pisang, dan opak beca, dan masih banyak lagi menu lainnya untuk dimakan di area. Opak beca yang bahan bakunya terbuat dari singkong selain harganya terjangkau, rasanya juga lezat dan nikmat. Sementara makanan cilor dan baklor hanya sekedar untuk menemani yang akan bersantap ketika menikmati. Beli oleh-olehnya, Cipete, ada emping, ada keripik pisang, ada beca, sama ada kacang. Itu harganya sendiri terjangkau atau gimana? Iya, terjangkau, sangat terjangkau. Tadi dari mana? Asli dari mana? Asli dari Bandung. Itu sengaja memang membeli oleh-oleh untuk bawa ke Bandung? Iya, sengaja. Buat oleh-oleh, buat keluarga. Sejuk ya, sangat segar, nyaman. Suasananya masih asri. Tim yang lebaran ini untuk dampaknya sendiri disini namanya song souvenir. Song souvenir, Alhamdulillah, dampaknya luar biasa, positif. Yang pertama, membuka peluang pendapatan atau usaha untuk kalangan masyarakat. Kedua, juga membuka peluang juga untuk teman-teman untuk bisa kerja disini. Nah, karena disini oleh-oleh yang disong seperti ini memang fior oleh-oleh dari desa wisata Bandaragung. Jadi, semakin banyak tamu, semakin banyak juga kita order. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam, Triberata. Terima kasih sudah menonton!